Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sekarang saya sedang memperbaiki Mesin fotocopy Canon 6570 Muncul kode error 021001 Kita tes Dari soket ini Untuk kabel merah Ini ke DC Kita lepas Kita ukur Untuk jalur Positifnya ya Atau warna merah Kita cari Ke DC Ini pada apometer Harus menunjukkan Pergerakan penuh ya Pada jarumnya Kita tes Pada komponen Diode 16, 17, 18 Ini untuk jalur Positifnya ya Kenapa tegangan 12V Hilang Dikarenakan komponen Trasistor K29 K29 ini Tidak Bekerja K29 ini Berfungsi Sebagai Relay Dan akan Bekerja Jika Transistor K30 Aktif Jadi Transistor K30 ini Berfungsi Memindahkan Sinyal Transistor K29 Ini Sebagai Relay Untuk Tegangan 12V Sedangkan Untuk Transistor Q28 Yang Berfungsi Sebagai Relay Untuk Tegangan 24V Kedua Komponen Ini Q28 Dan Q29 Akan Bekerja Dengan Perintah Pada Transistor K30 Ini Untuk Semua Komponen Relay Disini Menggunakan Transistor B1067 Untuk Kaki Nomor 1 Ini Input Yang Terhubung Dengan Seatring Atau Fuse Fuse Ini Dan Untuk Q28 Ini Untuk Tegangan 24V Jika Diukur Maka Akan Terhubung Dengan Fuse Ini Fuse Ini Yang Ini Untuk 24V Dan Yang Sebelah Untuk 12V Pada Konektor Socket Input Dari Power Supply Ada Kabel Merah Dan Oren Untuk Warna Merah Ini Dengan Tegangan 24V Dan Warna Oren 12V Untuk Transistor B1067 Ini Untuk Kaki Pertama Input Yang kedua Ini Output Tebinya Lagi Nomor 3 Data Yang terhubung Ke Transistor K30 Disini Ini Untuk K30 Dan Di Balik PCB Ini Ada Komponen Resistor Pada Umumnya Untuk Komponen R Ini Di Balik PCB Ini Terdapat Jalur Korosi Untuk Sambungan Pada Transistor K30 Ini Dari K28 Ini Ya Nampak Disini Ada Resistor 10 Kilo Ohm Yang Terhubung Dengan Kaki Transistor K30 Nah Disini Jika Jalur Ini Terputus Maka Yang Terjadi Adalah Transistor K29 Tidak Akan Bekerja Pada Diode 16 17 18 Tidak Ada Daya Yang Mengalir Menuju Kipas Pendingin Ini Saya Menggambarkan Untuk Skematik Diagram Untuk Kipas Pendingin Kontrol Ini Ada Tegangan 24 Volt Pada K30 Ini Ya Sedangkan Untuk 12 Volt Hilang Ini Disini Di R Ini Ada Tegangan 12 Volt Ini Dup Ya Teman Teman Mesinya Untuk Kipas Bawah Berputar DC Kita Lepas Nanti Kita Soder Pada Komponen Resistor Disini Nah Ini Ada Di Balik Bot PCB Kita Lepas Dulu Kita Lepas Semua Baut Ini Pada Jalur PCB Ini Putus Harus Kita Jumper Ini Ya Teman Teman Untuk R 267 Dan 266 R 266 Ini Yang Menuju Ke Transistor Untuk Tegangan 24 Volt Sedangkan Yang 267 Untuk Transistor Yang Tegangan 12 Volt Ini Ada Masalah Pada Sambungan Main Bot Atas Dan Bawah Kita Ukur Untuk Komponen Yang 10K Langsung Kita Soder Saja Jadi Yang Putus Untuk Jalur Ini Putus Kita Ukur Untuk R 267 Oke Sudah Tersambung Dan Ini Untuk R 10K Lalu Kita Ukur Di Balik PCB Ya Ini Kita Ukur Di Sini Oke Sudah Terhubung Dan Ini Untuk Yang 10K Untuk Transistor Ini Ini Dapat Yang 33 Ohm Disini Ya Ya Ini Dan Melewati Resistor Menuju Ke Transistor K30 Kita Ganti Ke X10 Biar Nampak Berapa Nilainya Ini Untuk Jalurnya Dan Ini Untuk Ukuran Resistor K30 Jalurnya Seperti Ini R 330 Ohm Dan Untuk Yang Sini 10 Kilo Ohm Terhubung Ke Transistor Ini Ini Nampak Jalurnya Lalu Dapat Resistor Kesini Kita Pasang Kesini Pada Kasus Ini Sekering Normal Disini Terdapat Putus Jalur Pada PCB Ini Sudah Saya Hadar Oke Teman Teman Sampai Disini Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Mengatasi Kode Error 121 Fotokopi Canon DR 6570 Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima